Halo Sobat Trader, kembali lagi bertemu dengan saya, Wahyu Lakson. Kita sudah sampai di semester kedua, bulan Juli. Tidak terasa, sudah 6 bulan kita lalui, dan seperti biasa, kita menantikan rilis data US non-farm payroll di Jumat pertama. Di Jumat ini, pukul 7.30 malam, akan dirilis data non-farm payroll dengan perkiraan dari sebelumnya Rp. 559.000 menjadi Rp. 725.000. Sementara unemployment rate-nya atau tingkat penganggurannya, dari 5,8% turun menjadi 5,6%. Apa yang menarik data ini? Data ini merupakan data pertama di semester kedua. Data ini semakin menunjukkan pentingnya data tenaga kerja bagi The Fed dan akan menentukan keputusan The Fed selanjutnya. Bulan Juli, Agustus, September. Juli ini dimulai dengan data non-farm payroll, nanti akan menentukan bagaimana sikap The Fed pada bulan Agustus, terutama pada Jackson Hole Meeting, di mana The Fed dituntut untuk mempertegah sikapnya. Dan setidaknya, setelah itu, Agustus, September akan ditentukan. Bagaimana kepastiannya? Sehingga, September, Oktober, kita sudah melihat, jika terjadi perubahan sikap sungguh-sungguh The Fed, maka disitulah bulan-bulan di mana biasanya pergerakan signifikan akan dimulai. Tapi untuk sementara, kita mundur dulu. Di bulan Juni kemarin, FMC Meeting sudah mempertegas bahwa The Fed mulai berpikir untuk memikirkan rencana tapering-nya. Mulai berpikir untuk memikirkan rencana pengurangan stimulus-nya. Jadi, thinking to thinking, start to think, start to thinking. Jadi, thinking to thinking. Jadi, belum sepenuhnya berpikir, baru mulai berpikir untuk memikirkan. Dan itu pun sudah menggerakan dolar sangat kuat, di mana bulan Juni merupakan bulan terbaik, penguatan terbaik sejak November 2016. Sangat kuat. Dan dolar menguat di atas 92, level 92, atau level terbaiknya selama 2,5 bulan terakhir ini. Penguatan dolar ini, secara tidak langsung atau langsung, berakibat buruk bagi mata uang lainnya. Selain mata uang, kita sudah mengetahui bagaimana Bitcoin dan crypto, terutama Bitcoin, anjlok di bulan Juni yang lalu. Yaitu, dari 64 ribuan sempat, di bulan April ya, anjlok mendekati 30, bahkan tembus sebentar di bawah 30. Lalu emas. Emas melemah di bawah 1.800. Pasal FMC Meeting tersebut. Sementara bulan Juni, di mana USD Kanada atau Canadian Dollar sebagai mata uang terbaik, sebagai mata uang terbaik tahun ini, setidaknya di bulan Juni ini mulai terkoreksi, mulai melemah terhadap USD, di mana USD Kanada mulai rebound. Begitu juga Pound Sterling. Pound Sterling, yang nomor 2 selama ini, juga mulai terkoreksi. Sementara Yen, mata uang terlemah tahun ini, jelas-jelas tidak bisa mengelak dari kekuatan dolar selama ini. Dan dia berada di atas 111. Jadi, sementara ini, market melihat pergerakan atau penguatan jualan jualan. Tetapi, tidak menyebabkan kecemasan market. Di mana, bursa finansial atau Wall Street tetap melenggang terbang. Dia berjalan seperti tidak ada kecemasan apapun. Walaupun ada wacana pengurang stimulus. Kenapa? Di saat The Fed mulai mewacanakan pengurang stimulus tersebut, tapi The Fed tetap menjelaskan bahwa inflasi hanya merupakan ancaman sementara. Di mana, apapun The Fed akan tetap berusaha untuk memperbaiki ekonomi Amerika Serikat, mendukung pasar Amerika Serikat, termasuk bursanya, Wall Street. Jadi, bagi pasar, tidak ada kata lain selain melenggang naik. Wall Street menguat tajam, mencapai rekornya dengan S&P, Nasdaq di rekornya, juga Dow Jones di rekornya. Jadi, bulan Juni ini tetap di antara penguatan dolar, tetapi tidak disertai dengan kecemasan, di mana Wall Street juga naik. Dan bulan Juli, bulan Juli merupakan bulan yang cukup baik bagi pasar finansial. Artinya, dari 80% selama 10 tahun terakhir ini, bahkan dari 12 tahun terakhir ini, bulan Juli ini 80% merupakan bulan terbaik, bulan baik bagi pasar finansial. Jadi, tidak ada secara seasonal bursa melemah. Artinya, ancaman penguatan dolar didukung dengan membaiknya bursa finansial adalah sinyal negatif yang sangat jelas buat Yen. Jadi, USDGPY jelas masih cenderung akan melemah bulan Juli ini. Jadi, kita bicara tentang non-farm payroll, di mana akan menentukan sikap The Fed selanjutnya, karena seperti tadi sudah dijelaskan bahwa The Fed mempertimbangkan bahwa inflasi hanya ancaman sementara. dia masih memfokuskan kebijakannya pada pasar tenaga kerja. Bagaimana mengembalikan pasar tenaga kerja kepada pra-pandemi? Selama itu belum terjadi, jangan pernah bicara tentang pengetahuan moneter. Jadi, apakah data ini membuka pintu untuk wacana itu? Mulai berpikir untuk memikirkan pengetahuan moneter. Nah, di sinilah data ini bisa menjadi salah satu sinyal. Kalau kita lihat, tadi kita sudah jelaskan bahwa USD menjadi matawan terkuat di bulan Juni ini. Kalau kita lihat, yang terlemah adalah Yen. Artinya, jika data non-farm payroll ini memang membaik, lebih baik bahkan dari dugaan, maka yang paling rentan untuk diserang, untuk dijual adalah Yen. Seiring dengan penguatan dolar, dan jika pasar masih berjaya dengan The Fed, penguatan Wall Street. Karena bulan Juli biasanya bulan baik buat Wall Street dan bursa finansial. Artinya Yen masih cering tertekan. Lalu bagaimana dengan USD Kanada? Kalau kita lihat, USD Kanada adalah mata moneter kuat selama setahun ini. Selama pandemi ini. Jadi, USD Kanada, kalau kita lihat, sedang melakukan koreksi. Di mana USD Kanada rebound, menembus level resistance dari moving average 100 dan 50-nya. Jadi, 50 dan 100-nya sudah dilewati. Di mana polanya sedang mencoba membentuk cup and handle. Artinya, sedang terjadi potensi reversal untuk USD Kanada. Tapi, belum terponfirmasi. Karena levelnya masih mencoba untuk di uji di sekitar 2480-an atau 1.25. Di situlah. Sementara yang nomor 2, penguatan matawan terkuat nomor 2 yaitu Monster Link. Dia sudah lebih lemah duluan hari ini. Di mana dia sudah membentuk pola head and shoulder dan break di shoulder-nya. Neckline-nya sudah tembus di sekitar 1.38 atau 3780. Jadi, ini sinyal kelemahan buat Monster Link. Walaupun, biasanya kelemahan Monster Link, sebagaimana juga di Kanada, tidak terkonfirmasi begitu saja berbeda dengan Yen. Kalau kita lihat Yen, memang tidak ada cerita lain, kecuali memang menguji level 112. Karena dia sudah membentuk pola cup and handle. Membentuk pola inverted head and shoulder. Jadi, dia sebentar lagi akan menguji 112. Tidaknya. Bahkan bisa 113. Jika memang tren penguatan dolar dan disertai dengan penguatan bursa Wall Street-nya. membuat Yen harus tetap dicual di situ. Bagaimana dengan Emas? Emas juga, seperti tadi sudah disebutkan, melemah di bawah 1.800 sejak FMC meeting kemarin. Jadi, Emas mirip dengan Monster Link, tetapi dia tidak terlalu begitu saja mau ditekan oleh dolar. Kalau Monster Link sudah membentuk pola head and shoulder, maka gold mirip juga membentuk pola head and shoulder, tetapi dia tidak begitu saja melemah. Karena di antara pelemahan major currency seperti Monster Link atau Yen, bahkan pelemahan US di Kanada, 2 hari terakhir ini, Emas justru rebound di saat dia sudah menembus 17.70 atau 17.60-nya. Bahkan low-nya adalah 17.50. Jadi, 17.50 ini masih menjadi strong rejection. 17.60-17.50 ini menjadi strong rejection. Apakah non-farm payroll akan membuktikan bahwa akhirnya level 17.50 atau 16.50 ini menguji level 17.25 bahkan bisa ke 16.60 atau 16.70. Level terkuat emas selama setahun ini. Dimana kalau level 16.60 atau 16.70 itu tembus, maka ini adalah sinyal baru. Yang baru saja kita akan dapati bahwa emas melanjutkan pelemahannya, artinya membatalkan pola tulis medium term selama ini, sehingga level tertingginya selama ini makin sulit untuk dikejar. Walaupun secara long film masih menguat, tetapi setidaknya 16.60 ini kalau ditembus berbahaya sekali. Tapi, juga saya 16.60 masih cukup kuat. Artinya, masih butuh beberapa bulan bagi emas untuk bisa berkonsolidasi di sekitar itu dan bahkan dikembali ke 1.800. Jadi, demikianlah pembahasan kita. Bahwa non-farm payroll kali ini adalah penting karena ini adalah semester kedua dimana juga merupakan kuartal pertama akhir dari semester pertama dan juga terjadi rebalancing dari bursa finansial tutup buku dari semesteran pertamanya kemudian juga menjelang pertemuan Jackson Hole meeting bulan Agustus nanti. Jadi, Juli ini merupakan stepping tone pertama yang penting buat ekonomi Amerika Serikat dan market atau pasar dunia untuk mengamatinya bagaimana respon defy terhadap data ini. Jadi, jika data ini baik, kemungkinan dolar masih akan memuat. Dan jika itu terjadi, potensial yang paling melemah untuk diserang adalah Yen. Jadi, USDJPY tinggal membuka jalan ke 111 atau bahkan 113. Tapi, jika data ini melemah, dolar bisa jadi tertekan dan USDKanada bisa membatalkan koreksinya selama ini dan menguat kembali terhadap dolar, juga emas bisa rebound dan positif dibuat. Jadi, demikianlah. Apapun terjadi yang terjadi, memang data non-famperol ini bisa tricky. Jadi, hati-hati tetap secara teknikal diperhatikan walaupun secara fundamentalnya cukup jelas. Jadi, demikianlah pembahasan non-famperol kita kali ini. Ingat, pasang stop loss, target yang rasional. Terima kasih. Saya Wahyu Laksano. Salam profit. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!